Pemirsa usia senja tak memudarkan semangat Wayan Mudita Adnyana menekuni seni dan budaya Bali. Pria yang berasal dari desa Tenganan, Pegelingsingan, Karangasem itu sampai saat ini masih giat menulis di atas daun lontar. Dan berikut liputannya. Kemampuan Wayan Mudita Adnyana dalam menulis di atas daun lontar sudah tidak perlu diragukan lagi. Di usianya yang sudah menginjak lebih dari 80 tahun, ia tetap tekun dengan apa yang ia warisi dari leluhurnya. Meski saat ini tangan dan matanya sudah tidak kokoh dan awas seperti dulu, Mudita Adnyana tetap mencintai profesinya sebagai penulis lontar. Selain menulis lontar, Mudita Adnyana juga sangat piawai memainkan gambelan gender. Hingga saat ini ia menguasai hingga 60 lagu. Untuk lontar, ia memiliki lontar cerita panji jaman kerajaan Singosari yang telah berumur lebih dari 200 tahun. Bahkan lontar sutasomanya juga sempat ditawar 400 juta, namun tak juga ia lepas. Ia merasa sayang dengan lontar yang ia tulis lebih dari 2 tahun itu. Mudita Adnyana menegaskan ia tertarik pada seni ini karena ingin melestarikan dan meneruskan seni pada generasi selanjutnya. Hingga saat ini sudah ratusan lontar yang ia tulis. Di antaranya Mahabarata, hingga 8 Parwa, Bagawat Gita, dan Pararaton.